Yoi, Coy! Mantap! Kali ini kita akan coba membuktikan dan menghitung berapakah luas area yang berwarna biru ini. Bagi kalian yang suka tantangan, suka mengasah pikiran, logika matematik, silahkan simak video ini. Langkah pertama yang kita lakukan adalah memberi nama sisi-sisi yang ada dalam persegi panjang ini. Katakan ini adalah sisi panjang dan yang sebelah sini adalah sisi lebar. Kemudian sisi yang sebelah sini saya namakan apa ya? M ajalah, berarti yang sebelah sini adalah sisi L dikurangi M. Oke, kemudian kasih nama lagi. Sisi yang sebelah sini namakan aja N. Maka sisi yang sebelah sini adalah P min N. Udah deh, kayak gitu aja. Terus kita buat persamaan-persamaan dari masing-masing segitiga. Yang pertama ini dulu. Luas segitiga yang pertama adalah seketengah dikali P dikali M. Nilainya adalah 2. Artinya apa? P dikali M itu sama dengan 27 dikali 2. 54 gitu ya. Kita juga bisa modif ini jadi bentuk P sama dengan 54 per M. Udah deh, kita dapat persamaan pertama dari luasan yang pertama ini. Kemudian kita geser ke luasan yang kedua. Yang mana coba? Yang ini aja ya. 2. Oke, dari pernyataan yang 2 ini kita dapatkan setengah dikali alasnya adalah N. Dikali tingginya adalah L. Maka nilainya adalah 15. Berarti kita punya N dikali L tinggal 2 dikalikan 30. Wah, dikalikan 30. Dikalikan 15 sama dengan 30. Maksudnya begitu. Nah, kita juga bisa gantikan nilai N menjadi 30 per L. Atau nanti kita lihat sesuai kebutuhan aja. Oke. Kemudian kita ke yang ketiga ini. Yang ketiga ini kita cari dengan setengah dikali alasnya adalah L min M dikali tingginya adalah P min N sama dengan 12. Sekarang mau kita ganti dalam bentuk apa? Udah lah, kita kalikan dulu aja ini ke sini. Jadi, L min M dikalikan P min N itu sama dengan 24 gitu kan ya. Set kita kebawain. Dan kalau kita kalikan satu-satu, berarti L dikali P. Oke. Kemudian ada L dikali N. Atau min N dikali L. Min M dikali P. Kemudian ada minus plus. Jadi, M dikali N. Itu sama dengan 24. Oke. Apakah ada M dikali P? Oh, ada. 54. Masukin sini 54. N dikali L ternyata juga ada. Berapa? 30. Masukin sini 30. Artinya apa? L dikali P. Minus 30. Minus 54. Plus M dikali N sama dengan 24. Dan kita bisa pindah-pindah ruasnya. Ini L dikali P. Ini L dikali P. Kemudian ini plus M dikali N. Ini minus 84. Kita pindah ke sini jadi plus 84. Berarti berapa? 108K. Ya, benar ya. Oke. Baru dari bentuk ini. Kita memikirkan bagaimana kah atau manakah yang mau kita eliminasi, mau kita C. Oke, oke. Kita pilih. Merubah ini dalam bentuk P dan L. Kenapa sih kita mau cari P dan L-nya? Karena untuk mencari luasan ini yang berwarna biru, kita harus tahu luas persegi panjang dulu. P dikali L. Kemudian dikurangi 27, dikurangi 12, dikurangi 15. Maka ketemulah luas yang warna biru. Oke. Berarti dari bentuk ini kita dapatkan M. Itu sama dengan 54 per P. Ganti 54 per P. Dan N-nya kita ganti. Ini 30 per L. Jadi ini adalah L dikali P tetap ditambah ini dengan 108. Nah, kita dapatkan L dikali P ditambah 54 dikali 30 per P dikali L atau L dikali P sama dengan 108. Biar Lp-nya yang bawah hilang, kita kalikan dengan L dikali P. Maka jadilah bentuk persamaan kuadrat. Kita misalkan saja L dikali P ini adalah X yang merupakan luas persegi panjang. Maka ini jadi X kuadrat plus 54 dikali 30 sama dengan 108X. Kemudian kita pindah ruas jadi bentuk persamaan kuadrat. Minus 108X plus 54 dikali 30 sama dengan 0. Nah, bisa kita faktorin apa? Tidak. Ini adalah 1620. Coba deh, kita faktorkan. Dan saya punya ide X minus 90 dikali X minus 18 sama dengan 0. Ini kan faktornya. Berarti X-nya sama dengan 90 atau X-nya sama dengan 18. Luasnya segi 4 90 atau luasnya adalah 18. Kalau kita lihat segi 3 masing-masing ini, itu lebih dari 18 untuk 27. Berarti tidak mungkin luas segi 4-nya ini kurang dari luas segi 3. Berarti yang 18 ini salah. Tidak memenuhi syarat. Yang kita pakai, luasnya adalah 90. Berarti bagaimana luas warna biru? 90 dikurangi. 27 dikurangi. 12 dikurangi. 15. Coba hitung dan jawab di komen. Mantap.